Mereka menikah pada malam pertamanya itu Mereka tuh sebenernya pengen banget bebas Berhubungan suami istri Aristo Jadi ada barang buktinya yaitu Tarkobanya jenis sabu-sabu dan Alat pakaianya atau boknya Itu ditemukan bersama dia Hai viewers Kembali lagi di reaction jpn.com Ada cerita dibalik berita Bersama gue Desta Gue Aristo Kita akan membahas 5 berita terpopuler Di jpn.com pakan ini nih Aristo apa aja beritanya pakan ini Beritanya beragam Desta Mulai dari beritanya seputar My Jane Dudung Berita tentang Mylan Cyrus Hingga beritanya tentang Sule dan Nathalie Hoescher Seru banget ya Ini dia selengkapnya di reaction jpn.com Berita terpopuler kelima di jpn.com pekan ini Datang dari komedian Sule Yang menikah pada hari Minggu 15 November 2020 lalu nih Kenapa tuh beritanya yang populer Nah yang menarik ada cerita nih Setelah mereka menikah pada malam pertamanya itu Mereka tuh sebenernya pengen banget bebas Berhubungan suami istri Aristo Waduh Tapi sayangnya mereka gak bisa berhubungan dengan puas Dengan sesuka hati Kenapa dihalangin anaknya Sule yang terakhir Jadi anaknya tuh sampai tidur di lumari Pokoknya nempel terus dia sama si bundanya Yang dipanggil bunda yaitu Nathalie Hoescher nya ini Oh jadi malam pertamanya mereka ditemenin sama anak Dibangguin ya sama anaknya Ambiar gitu malam Ambiar Jadi gak bisa puas tuh Berhubungan suami istrinya Oh gitu Bung Bam Oh bak Saya gak tau kalau tingkat kepuasannya mereka gimana Kan malam pertama kan secara Iya iya benar Nah berita ini mengundang banyak banget Komentar di aplikasi japanen.com Aku bacain salah satunya ya Boleh Komentar pertama di aplikasi japanen.com Datang dari Harwardi Warman Katanya yang nyaris toh Ah itu mah cuma humor Kan tau Sule itu pelawak Masa dalam lemari Ferdi tidur jangan serius lah Oh jadi mereka Mungkin kata dia itu bercanda aja Siapa tau sudah puas Di balik kamera ternyata udah ya Oke Bertanya juga menggunakan komentar dari Budi Hartono Mas Cule aku malu Malu tapi mau Tapi jangan bikin yang kayak Giselle ya Bikin tapi gak di ini Gak disebel Jangan bikin video lah Udah lah kepuasan mereka aja Tapi menurut aku sih Kalau tentang Bercanda ini cuma kayaknya Kalau aku mandangnya Jadi sebenarnya kayak buat hiburan semata sih Gak yang menggambarkan Keadaan real sih Kalau menurut aku Mungkin capek juga kali Anaknya mungkin manja ya kan Cuma jadinya kan jadi lucu gitu ya gak sih Anaknya gangguin malam pertama Lucu itu bagus gak sih Anaknya deket sama Makan yang baru ini Bundanya Lucu kan Tapi ketika anaknya manja Bapaknya jadi gak bisa rumahnya manja Jadi salah-salah mengalar Tapi menurut aku ya Kalau aku sih memandangnya Dari ini ya Hanya sebatas Lucu-lucuan aja Fun-fun aja Nah berita terpopuler keempat Ini tentang komentarnya Majen Dudung Yang menanggapi permintaannya Dari Front Pembela Islam Agar baliho-baliho Habib Rizik yang udah diturunkan Kalau bisa dinaikkan lagi Pangdam mengaku gak bisa Menaikkan lagi Karena memang Baliho yang sudah diturunkan ini Yang sudah diindikasikan Memang melanggar peraturan Dan baliho-baliho yang udah diturunkan pun Di Jakarta saja Sudah hampir 900 baliho Yang sudah diturunkan Wah banyak banget ya Aristo Makanya Dan masih banyak loh Masih banyak Masih sering selesai di jalan Oh ya Di mana terakhirnya? Dari Darasi Oke Nah di 900 ini Masih Jakarta Dan di luar Jakarta juga Memang baliho-nya juga banyak Kata Majen Dudung diturunkan Dan penurunan ini Juga udah dilakukan Selama dua bulan terakhir Sejak September Makanya dia juga gak bisa Karena pertama Karena aturannya Sudah dilanggar Ya karena kedua Yang itu tadi Udah dilakukan Sejak September lalu Dan penurunan baliho ini Bukan hanya yang Habib Rizik ya Iya Dan penurunan ini juga Baliho-baliho lain Yang melanggar juga Tempat Yang tidak berizin juga ya Ya jadi gak Gak cuma khusus Menyoroti Soal Baliho-nya FPI Menurut Majen Dudung Baliho ini Baliho-baliho yang melanggar lain Itu juga diturunkan Oleh pihak TNI Yang bekerjasama dengan Pihak Satwa UPP Kata Majen Dudung Seperti itu Dan berita ini juga Banyak komentar Di aplikasi JPNN.com Salah satu Boleh aku bacain ya Risto Yang paling pertama Dari Balinesia Katanya begini Semoga di seluruh Indonesia Kompak dan bergotong royong Membangun kesejahteraan Keharmonisan Dan toleransi Setelah kemenangan Kekuatan Pemerintah yang selama ini Memilih diam Dalam damai Dan kini Setelah kelewat batas Mereka Hormas intoleran Sudah seharusnya sadar Jangan malah melawan Pemerintah Yang konstitusional Dan dipilih oleh 85 juta lebih Dalam populer Vot menjadikannya Terbesar di dunia Negara Arab Saudis Juga merasa heran Mengapa pimpinan Hormasnya Mengatakan pemerintah Ilegal Astaga Tapi agak panjang juga Panjang ya Astaga Nihat banget ya Kayaknya Tapi ada benernya sih Ya Cuman ya Kalau saya sih Menyorotnya Kalau memang Sepanduknya Melanggar ya Diturunkan Oleh TNI Dan kalau bisa pun TNI ketika menurunkan Aturannya juga Dipatuhi Karena kayak FPI juga Berkomentar Ketika TNI menurunkan Baliho ini Dibilang Ini tugasnya kok Sampai Mengurusi Baliho Seperti itu Dipertanyakan Yang berita ini Juga komentari sama Duhan Handoko Orang kok ngeyel Dan akan melawan Aparat Katanya mau revolusi Akhlak Tapi kok Nggak tahu Aturan Semua dilanggar Maju pantang mundur TNI Polri Pasti rakyat Akan selalu Mendukungnya Untuk membasmi Kelompok-kelompok radikal Yang membuat Kegaduhan Rakyat masih banyak Yang mendukung pemerintah Apalagi rakyat di pelosok Dan wilayah-wilayah Di NKRI Yang masih setia Seperti itu Panjang juga ya Kamu menggembu-gembu Dalam berita ini Kamu gimana Ketika ada penurunan Dari Baliho Tapi diminta Dinaikan lagi Ya menurut aku Itu kan Menyalahi aturan Kalau terkait Tadi yang Arista bilang Kenapa TNI ikut campur Menurut aku Mungkin tugas-tugasnya TNI kan memang membantu Masyarakat Indonesia Melayani masyarakat Indonesia Mungkin disitu Ada urgensinya juga Aku juga nggak ngerti Tapi menurut aku Yang melanggar aturan Ya kalau udah diturunkan Ya udah Berarti harus dengan cara lain Mungkin izin Baliho-nya dulu Atau baginda bisa Gampang Gampang Ya penting prosedurnya aja Kan sesuai aturan Kalau yang nggak sesuai aturan Baliho diturunkan Bahkan termasuk Baliho-nya Pak Presiden Barangkali berani Berita terpopuler ketiga Di japanem.com Mekan ini Datang dari Milen Cyrus Oh yang kemarin Jadi Milen Cyrus ini Atau yang bernama Bang asli Muhammad Milen Daru Prakasa Ini adalah seorang Serapgram Yang juga adalah Keponakan dari Artis Asyantina Kemarin Dia tanggal 21 November Hari Sabtu Dia ditangkap Oleh Polres Tanjung Priuk Terkait Kepemilikan Dan memakai Narkoba Jadi ini Sabu-sabu Nah Milen ini Ditangkap Di sebuah hotel Di daerah Jakarta Utara Ini Aristo Ditangkap Dan Di sana Ada barang buktinya Yaitu Narkobanya Jenis sabu-sabu Dan Alat pakaianya Atau bomnya Itu ditemukan Bersama dia Jadi Dibanget ya Ini Dan Penangkapnya juga Milen sama Teman Sama temannya Laki-laki Ya Kalau aku sih Dari kasus Mbak Mas Milen Atau itulah Milen Daru Ini Gak nyangka Bener Karena memang Selama ini Selama ini Aku kenal Ketika ada di Instagram Atau apa Ya Pernah melihat Dia Kayak lagi Sholat Pake sarung Lagit juga Dan Yang Mengagetkan juga Yang ada beritanya Dia dikurung Di sel Laki-laki Mengikuti KTP KTP Memang Dia dikurung Di sel Atau dia Menggunakan Sabu Dua-duanya Kalau dia Menggunakan Sabu Ya Yang tadi Aku tadi Karena memang Sosoknya Mbak Atau Mas Ini Ya Memang Dikenal Baik Dan Supel Saya lihat Memang Di Instagram Dan Memang Cantik Dan Dia juga Touch Sama Agama Dan Kalau Memang Terkait Sel Pria Yang Diakuinya Laki-laki Tapi Memang Jadi Bologinya Cantik Gimana Tuh Ya Tapi Cantikan Kamu Lah Nah Berita Ini Mengundang Banyak Komentar Di Pertama Oke Dari Dodi Kata Psikolog Seperti Jiwa Wanita Yang Terperangkap Dalam Tubuh Pria Sebenarnya Obatnya Dalam Islam Hanyalah Terapi Rukiah Syari Oh Di Rukiah Jika Diterapi Rukiah Rutin Secara Terus Menerus Sesuai Syariat Islam Tanpa Putus Asa Sekalipun Dan Semata Mata Hanya Mengharapkan Kesembuhan Dan Ridho Dari Allah Maka Pengaruh Jin Wanita Bersangkutan Maka Lambat Laun Tersiksa Dan Pergi Terkencing Meninggalkan Tubuh Yang Bersangkutan Jadi Ini Dia Menganggapnya Penyakit Dan Perlu Jin Katanya Ada Jin Mungkin Ada Beneran Juga Dalam Islam Ya Betul Memang Kepercayanya Dia Seperti Itu Kita Gak Tau Gak Bisa Deskritkan Dan Ada Lagi Komentar Dari Willy Tunggul Hendrarto Dia Bilang Paling Paling Rehabilitasi Terus Bebas Enak Toh Kita Gak Tau Ya Tapi Kan Dia Udah Dikurung Di Sel Cowok Ya Tapi Memang Kalau Dari Pemak Polisi Juga Harus Jelas Juga Kalau Memang Mengundang Pro Dan Contra Juga Apalagi Kita Katanya Di Barang Buktinya Juga Belum Tau Kan Kalau Memang Barang Buktinya Besar Dan Banyak Ya Mau Nggak Dia Sudah Dia Harus Di Penjara Menurut Aku Ya Tapi Memang Kalau Yang Soal Ini Kritik Kepolisian Yang Mengusut Khusus Ini Ya Jadi Ketika Menentukan Rehabilitasi Atau Menjarakan Ya Harus Suai Prosedur Gitu Gitu Gak Terkesan Ada Ketidakadilan Yang Ini Di Usut Yang Ini Enggak Paling Itu Dari Komentar Yang Bapak Tadi Berita Terpopuler Kedua Ini Beritanya Dari Pak Presiden Jokowi Dodo Yang Mengomentari Tentang Kasus Tertangkapnya Menteri Kelautan Dan Perikanan Edi Prabowo Yang Ditangkap Di Bandara Suta Pak Jokowi Bilang Dia Menghormati Kasus Hukum Yang Sedang Di Usut KPK Dan Dia Tidak Mau Mencampuri Urusan Hukum Dari Perkara Tersebut Dan Pak Presiden Juga bilang Selama Ini Pun Pemerintah Selalu Mendukung Kinerja Kinerja Dari Komisi Pemberantasan Korupsi Jadi Tidak Mau Mencampuri Urusan Kasus Tertangkapnya Pak Edi Prabowo Yang Katanya Mendukung Presiden Jokowi Mendukung Upaya Pemberantasan Korupsi Berita Ini Pada Pekan Ini Memang Sangat Hot Dan Komentar Di Aplikasi Jepang 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 Pada Saat Dia membuka Keran Ekspor Benih Lobster Sudah Diduka Ada Indikasi Kearah Kongsi Di Belakang Meja Nyatanya Benar Itulah Resiko Pejabat Yang Tidak Amanah Bukanya Berusaha Untuk Mencejahterakan Petani Atau Nelayan Pembudidaya Dalam Negeri Malah Kenapa Gak Pernah Merasa Kenyang Kenapa Tidak Terketuk Hatinya Saat Melihat Kemiskinan Istighfar Pak Hidup Hanya Sesaat Sebelum Menghadap Sang Holi Ya Kalau Aku Menilainya Kita Harus Menghormati Azaz Praduga Tak Bersalah Ya Karena Memang Pak Edi Baru Ditangkap Dan Ditetapkan Tersangkap Belum Ada Putusan Final Kalau Pak Edi Ini Bersalah Terhadap Kasus Korupsi Kita Tunggu Aja Proses Dari Kasus Ini Aku Juga Belum Bisa Berkomentar Dia Salah Atau Gimana Karena Memang Pucusan Pengadilannya Belum Ada Dan Komentar Lainnya Ini Dari Umi Muslimah Dia Bilang Ditunggu Puisi Karya Fadlizon Yang Dikenal Keren Ayo Zon Pasti Kamu Bisa Jadi Biasanya Kan Ketika Ada Komentar Dari Masalah Dan Pak Presiden Berkomentar Pak Fadlizon Membuat Puisi Puisi Pusinya Protokontra Pusinya Ada Banyak Macem Merespon Satu Perahu Tapi Ketika Ada Komentar Dari Pak Presiden Biasanya Berkomentar Juga Kita Nggak Tahu Sampai Sekarang Belum Muncul Belum Muncul Puisi Dari Pak Fadlizon Kalau Kamu Gimana Ketika Ada Kasus Ini Dan Pak Presiden Menghormati Upaya Hukum Dari Itu Bagus Banget Si Itu Yang Harus Dilakukan Seorang Pemimpin Walaupun Ibarat Menteri Pembantu Presiden Para Pembantunya Tersandung Atau Terkena Masalah Dia Juga Harus Lepang Dada Untuk Di Usuk Secara Benar Secara Adil Gitu Kira-kira Langsung Diganti Gak Ya Udah Ada Si Sekarang Pejabat Sementaranya Paluhut PLT Cuman Kita Gatau Siapa Yang Gantiin Barang Kali Kamu Aku Bukan 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 Ganti Siti Hati Aku Di kabinet Nah Desta berita Terpopuler Pertama Di JPNN.com Pekan ini Beritanya Terkait Panglima TNI Marsakal Hadi Cahyanto Yang menyoroti Soal Media Sosial Marsakal Hadi Bilang Kalau media sosial ini Sudah dijadikan Sebagai alat Propaganda Politik Kalau kata Marsakal Hadi ya Nah Disitu juga Marsakal Hadi Mencontohkan Kasus di Fenomena Arab Spring Dimana Di negara-negara Timur Tengah Dan ya Beberapa di Afrika Juga Media sosial ini Dipakai Untuk Bertujuan Mengganggu Pemerintah Yang sah Bahkan Sampai Menggulingkan Dan menekutip Pemerintah yang sah Dengan narasi-narasi Yang mendeskritkan Pemerintahan Yang sah Dan Narsakal Hadi Juga meminta Dari kasus tersebut Di Indonesia Juga harus Ya Bijak Untuk Menyikapi Media sosial Karena Media sosial Dalam tanda kutip Ya udah Dimanfaatkan Dan Karena terpopuler Berita ini Juga Banyak Yang berkomentar Di aplikasi JPNN.com Bisa dibacakan Lista Boleh aku Bacakan yang pertama ya Dari Nober Sovianto Siringo Yang berkomentar Di aplikasi JPNN.com Katanya gini Sangat setuju Kita harus berhati-hati Saudaraku Dalam menyikapi Informasi Di media sosial Atau lewat dunia maya Jangan terlalu percaya 100% Dan Baik itu juga Perkataan orang Kita harus waspada juga Gaya lempar batu Sembunyi tangan Memberikan informasi Tanpa kenyataan Ini sangat Berbahaya Saudaraku Salam damai Dan sejahtera Untuk kita Sini Tapi dari Ketika komentar Pak Hadi Kita harus memahami Media sosial Juga harus bijak Ketika Men-tweet Karena dari itu bisa terbisa Ada hoax Ada macam-macam Ya betul Atau apa lagi Ritu-ruitu Rakyat juga harus bisa Membaca dulu Mencari dulu sumber yang benar Baru Menyimpulkan Kesimpulan Jangan langsung Jump Dan ada lagi komentar Tarkai berita tadi Desta Dari Prasetyo Prasujo Dia bilang Arab Spring Adalah Metode Neocolonialisme Gaya baru Dari kaum Kapitalis Yang memperbudak Agama Untuk menjadi Meraih Penghancur Sebuah negara Mereka Bisa Karena mereka Mengalaminya Di abad Pertengahan Masehi Dan celakanya Para politikus Busuk Indonesia Ikut Terjebak Di dalamnya Untuk ikutan Mengusung Isu agama Di kancah politik Ya dibilang Arab Spring Adalah Metode Neocolonialisme Agak berat Bahasanya Mas Prasetyo Tapi ya Menurut aku Ketika Dari ucapannya Marsikal Hadi Ya Gak bisa Dinampikan juga Memang ada Yang bertujuan politik Tapi juga Ada media sosial Yang memang Karena media sosial Ini kuat banget Ya kuat banget Orang menggunakan Media sosial Bangun pagi Buka media sosial Ya tapi ketika Mars Tata Haji bilang Itu ada Dimanfaatkan politik Tapi ya ada juga yang Cuma buat hiburan Ada yang ini Gak semuanya juga sih Cuman memang Ya intinya kita harus Bijak-bijak lah Dan pintar-pintar Untuk memilih-milih Informasi yang ada Di media sosial Sebelum kita akhiri Reaksin JPNN.com Pada pekan ini Kita akan mengumumkan Lima pemenang Giveaway Yang akan mendapatkan Merchandise cantik Dari JPNN.com Silahkan Dibacakan ya Yang pertama Wardi Warman Selamat Selamat Yang kedua Balinesia Yang ketiga Dodi Yang keempat Dedy Derajat Dan yang kelima Nobel Sofianto Siringo Selamat Yang belum beruntung Jangan capek-capek Untuk terus Comment di aplikasi JPNN.com Supaya kamu bisa menang Dari jadis cantik Dari JPNN.com Nah Aristo Kamu ini gak sih Ngeliat aku cantik gak sih Hari ini Iya hari ini ya Cantik Karena hari ini Aku didandain oleh Sarita Beauty Sarita Beauty juga Men-sponsori Episode reaction kali ini Terima kasih Terima kasih Sarita Beauty Jangan lupa untuk subscribe Like Comment Channel Share juga Youtube channel JPNN.com Gue Desto Gue Aristo Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax